Hai baik selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan merekam material sebagai pelengkap ya pelengkap material tentang HKI yang akan saya sampaikan untuk video pendek yang pertama adalah demo untuk mencari material pendukung untuk dokumen ibu dan bapak sekalian material pendukung untuk bisa gambar foto kabel peta dan lain-lain sekarang saya akan set screen baik nah di layar ini ada eh kau seri Firefox seandainya saya ingin mencari foto tentang jika pondong nah seperti biasa ibu dan bapak akan mencari seperti ini dan biasanya juga mengklik image di sini ya image nah kemudian muncullah gambar-gambar ini nah gambar-gambar ini itu tidak semuanya bisa langsung dipakai ya atau dipakai ulang untuk kebutuhan kita karena mungkin mayoritas dari gambar-gambar ini memiliki hak cipta ya HKI yang dimiliki oleh orang lain dalam hal ini bisa pemotretnya langsung atau pihak lain yang telah menerima pengalihan HKI tersebut dari pemotret nah untuk kita bisa memfilter gambar-gambar mana saja yang bisa kita pakai atau yang HKI-nya memungkinkan untuk kita pakai ulang kita klik tools kemudian user rights kemudian label for reuse ya saya ulang tools label tadinya ini opsi standarnya adalah usage rights ya menunya kemudian klik kita pilih label for you label for use artinya foto-foto yang sudah di tag atau ditandain sebagai foto-foto yang HKI-nya memungkinkan bagi kita untuk menggunakan ulang nah kalau kita lihat di sini berkurang jumlahnya terlihat ya tadi ada pengurangan jumlah kemudian kalau kita lihat di sini mayoritas gambar-gambar ini tersimpan atau tertayang di laman-laman media tertentu yang pertama Wikipedia Wikipedia bisa dilihat ada Flickr dan Flickr itu semacam media untuk para pemotret mengunggah fotonya nih ini Wikimedia ini satu grup dengan Wikipedia kemudian ada pexels kemudian ada wallflare yang lain sih kurang lebih sama ada pixel jadi di dunia ini juga ada portal-portal tempat para pemotret mengunggah fotonya ada dan mayoritas portal-portal itu mengharuskan pemotretnya untuk membebaskan atau memungkinkan atau memberikan izin atau lisensi kepada orang lain untuk menggunakan karyanya itu mayoritas yang sudah pasti Wikipedia Wikimedia ini kita bisa klik kemudian kalau mau lihat aslinya tinggal di sini Wikipedia nah jadi gambar ini bisa kita pakai nah kita lihat di sini ya kita lihat di sini ini informasi dari orang yang mengunggah ini informasi dari device-nya device atau alat untuk motret itu kita lihat di sini di potret 17 April 2016 bukan saya yang motret walaupun ini ulang tahun saya tanggalnya nah kemudian kita lihat apakah ada namanya oke kebetulan tidak ada nama siapa yang memotret ya karena memang kadang-kadang kita juga agak males juga mengisi form-form Wikipedia atau Wikimedia ini secara lengkapnya tapi yang sudah pasti di sini oh ini pembuannya seseorang dengan nama panggung MG saya nggak tahu ini MG siapa tapi ini karyanya sendiri tapi kemudian dia bilang bahwa nah ini saya pemilik hak cipta dari karya ini dengan ini mendapatkan bekas ini maksudnya foto ini dengan ketentuan sebagai berikut nah ini creative commons atribusi berbagi serupa nah ini kalau di Inggris kan itu creative commons attributions share alike share alike nah di sini ada ketentuannya jadi ini adalah lisensi berbasis creative commons yang pertama berbagi dari apa namanya si pembuat foto ini memang menyediakan karyanya untuk dibagikan kepada umum ya kemudian ini Anda dibolehkan untuk berbagi jadi kita bisa pakai ini foto ini sekaligus juga kita bisa menyebar luaskannya ini ada penjelasannya dan adaptasi mengubah membuat turunan jadi kita misalnya mau merubah ini kita flip gitu gambarnya atau pipa ini saya nggak suka kalau warnanya merah saya kasih biru itu bisa dilakukan dan boleh oleh si pembuat nah tapi ada ada syaratnya yaitu ini atribusi atribusi itu artinya Anda harus bilang balik bahwa yang motret itu si ini si MG ini atau tautan yang diatas ini di copy atau disalin sesuai aslinya supaya orang itu tahu foto ini yang sudah kita modifikasi atau mungkin dalam kondisi aslinya itu kita pakai itu punya sumber asli yaitu tautan ini nah yang menarik tuh ini berbagi serupa jadi si pembuat foto ini mengharuskan misal saya saya mau pakai foto ini maka saya diharuskan oleh dia untuk membagikan dokumen yang saya bikin yang ada foto dia tadi dibagikan dengan lisensi yang sama dengan foto yang lisensi foto yang dia bagikan jadi saya harus pakai lisensi ini jadi misalnya saya membuat slide tentang sungai cikap undung saya perlu foto saya pakai foto dia foto ini kita pakai nah saya pakai foto ini masuk ke slide maka slide saya itu harus menggunakan lisensi seperti ini persis sama itu syarat dari apa namanya pembuat fotonya nah seandainya saya kasih yang ini misalnya ya atau ini misalnya flicker kita klik nah ini foto kebetulan saya yang motret kebetulan saya yang motret kebetulan saya yang motret jadi disini kita lihat saya potret tanggal 9 Mei 2018 nah lisensi atau hak-hak apa atau izin apa yang saya berikan kepada anda semua kalau mau pakai gambar saya ini ada ada disini some rights reserved ini kalau kita klik maka muncul ini jadi artinya apa ini saya menggunakan lisensi ini jadi foto saya itu saya tempeli lisensi creative commons ya CC attribution baik itu singkatan dari atribusi seperti tadi versi ini versi ini nggak perlu terlalu di perhatikan karena bedanya antar versi yang lama dengan yang baru tidak terlalu ini tidak terlalu beda versi lisensinya ya klausul-klausulnya jadi bisa diabaikan saja nah ini ketentuannya jadi anda bisa menggunakan foto saya ini untuk sebentar nah anda bisa menggunakan foto saya ini untuk keperluan anda semua dengan format yang berbagai macam terserah mau di turunkan mau di edit boleh nih bisa untuk di remix ya dicampur dengan gambar lain misalnya di gambar ini saya ingin kasih gambar mickey mouse begitu disini boleh terus mentransformasi jadi gambar ini saya bikin lebih besar lebih kecil atau saya bikin terbalik begitu atau kanan kirinya mau saya flip begitu anda flip misalnya itu boleh terus gambar ini tandon air ini misalnya anda ingin warnanya biru silahkan nah kemudian oke bahkan untuk keperluan komersial jadi kalau misalnya anda mau menempelkan gambar ini mana gambar ini menempelkan gambar ini bentar ya nah gambar ini di kaos kemudian kaos ini anda jual boleh jadi itu yang saya ingin dengan ketentuan ini agribusi jadi anda harus menyalin tautan foto ini aslinya tautan ini harus anda sertakan jadi itu kurang lebih kemudian satu contoh lagi mungkin saya sampaikan tadi kan sudah wikipedia atau wikimedia kemudian flicker ada satu lagi pexels selain pexels atau flicker itu ada juga portal-portal foto lain-lain misalnya pixabay itu namanya stock photos stock photos pixabay pixel dan lain-lain unsplash itu ada juga nah yang menarik adalah nah ini foto-foto kebetulan saya yang membuat jadi ini foto-foto tentang kira kondung ada video tentang pembuangan limbah rumah tangga nah yang menarik ketika ini kita buka foto tadi maka disini jelas tertayang free to reuse ya jadi ini bisa digunakan bebas nah sekarang infonya apa disini nah learn more about the license ya ini ini saya free to use yang ini dan no attribution required jadi ini itu lisensinya adalah creative commons public domain jadi anda tidak wajib untuk menyebutkan sumbernya ya menarik jadi begitu saya potret saya taruh disini saya beli lisensi itu maka artinya foto saya ini juga foto anda gitu ada juga yang begitu portal-portal foto yang mengharuskan kondisinya seperti ini gitu ya tidak ada masalah jadi anda tidak wajib menyetir ya tidak wajib saya bilang bukan tidak boleh jadi anda tetap bisa menulis menyalin tautan ini tautan yang ada di atas disalin ke karya anda karena ini artinya anda masih menghormati hak moral saya jadi hak itu ada dua hak moral dan hak ekonomi hak ekonomi mungkin saya sudah limpahkan tapi hak moral itu anda bisa hormati dengan cara tetap menyebutkan saya sebagai pembuat foto walaupun tidak wajib demikian kurang lebih ini saya apa namanya video pendek ini yang pertama ya jadi saya ulang lagi anda pada saat mencari foto atau gambar itu bisa langsung mencari kemudian search ya cari dengan mesin pencari apapun dengan Bing juga bisa sama caranya kurang lebih yang penting adalah tools kemudian aktifkan ini modus label for use jadi ini untuk sekali lagi untuk mencari foto-foto atau objek-objek yang anda cari yang sudah ditandai bahwa objek-objek itu bisa dipakai ulang labeled for reuse demikian Tuhan Bapak semoga bermanfaat materi ini merupakan materi pendukung untuk slide saya yang akan saya presentasikan minggu depan terima kasih sekolah sekolah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih